Fakta menarik manga One Shot Minato Namikaze Jadi hal apa saja yang membuat manga Minato ini begitu menarik Buat kalian yang penasaran bisa cek pembahasannya pada video berikut ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton! Fakta menarik yang pertama adalah manga One Shot ini menceritakan masa lalu Minato Sebenarnya kisah Minato ini sempat diceritakan di seri Naruto Tapi sayangnya tidak begitu detail alias porsi ceritanya sangat sedikit Namun banyak fans yang penasaran soal Minato ini Sehingga ketika voting dimulai Minato memenangkan voting tersebut Oleh karena itu, Masashi pun membuat manga yang menceritakan Minato secara detail Dan manga ini fokus menceritakan Minato serta Kusina Terima kasih telah menonton! Fakta menarik selanjutnya adalah diperlihatkannya momen terciptanya Rasengan Seperti yang kita tahu, Rasengan merupakan salah satu teknik andalan Naruto Tidak semua Shinobi bisa memakai teknik ini Cuman beberapa Shinobi kuat saja yang bisa Menariknya di manga ini, kita bisa melihat momen di mana Minato menyempurnakan teknik Rasengan bersama dengan Jiraya Dari pelatihan tersebut, terungkap kalau Rasengan perlu kombinasi dua arah dari pusaran chakra Fakta menarik berikutnya adalah asal-usul nama Rasengan Kalau kalian berpikir Minato yang menamai teknik tersebut dengan nama Rasengan, maka itu salah besar Pasalnya pada komik, One Shot ini terungkap kalau yang menamai teknik tersebut adalah Kusina Dijelaskan bahwa tangga spiral yang mereka naiki merupakan peninggalan dari klan Uzumaki Lingkaran atau spiral tersebut memiliki makna yang mendalam Dimana meskipun seolah kita berjalan berputar Namun perlahan sikap dan perilakunya berubah Terima kasih telah menonton! Kemudian Minato melawan 2 Jinjuriki Jadi pada melawan One Shot ini kita bisa melihat tim Jiraya secara lengkap Menariknya tim Jiraya melawan 2 Jinjuriki dari Iwana Iwagakure Penyebabnya kenapa tim Jiraya bisa bertemu dengan 2 Jinjuriki karena Perang Dunia Shinobi ketiga Pertarungan mereka ini diperkirakan terjadi di awal-awal Perang Dunia Shinobi ketiga Tidak heran sih sebenarnya kenapa tim Jiraya bisa bertemu dengan Jinjuriki Iwagakure Soalnya kedua desa tersebut memang memiliki sejarah yang panjang soal peperangan Terima kasih telah menonton! 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 Manga One Shot Minato Namikaze Setelah melihat video ini dan mengetahui hal menarik apa saja di manga tersebut Apakah kalian sudah membacanya? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di Karasenggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you! Terima kasih telah menonton!